Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai penilaian aspek mampu menjelaskan dalam understanding by design Sebelumnya perkenalkan kelompok satu kami yang beragotakan yang pertama Desi Layli Paramita selaku ketua dari kelompok kami yang kedua Galeng Sasbito Aji ya saya sendiri selaku jurubicara dan yang ketiga Pusupan Anda Damayati selaku editor Penilaian pada aspek mampu menjelaskan pada understanding by design memiliki kriteria sebagai perangkat penilaian untuk menentukan tingkat pemahaman persetak didik dalam belajar Ada pun kriteria dalam penilaian understanding by design yang pertama akurat koheren dapat dibenarkan atau justify sistematis dan predictive berikut akan saya jelaskan mengenai kriteria-kriteria tersebut baik yang pertama pada kriteria akurat kriteria akurat dalam penilaian mampu menjelaskan menekankan pada apa yang seharusnya dinilai baik dalam aspek proses maupun hasil yang dicapai dalam berbagai instrumen evaluasi yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dan pada aspek ranah sikap keterampilan dan pengetahuan dalam tujuan pembelajaran disamping itu dalam mengukur tiga aspek tersebut hal yang perlu diperhatikan yang pertama ada input, proses, dan output menurut HUSNAN 2014 ada pun aspek-aspek penilaian menurut punandar secara akurat meliputi yang pertama harus mengukur semua aspek mulai dari kinerja, hasil, dan produk yang kedua proses penelaksanaan penilaian dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah pembelajaran yang ketiga menggunakan berbagai cara atau sumber referensi dalam pembelajaran keempat penugasan yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan kehidupan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau dapat dikatakan secara kontekstual dan yang kelima penilaian harus berorientasi pada peserta didik mulai dari pengetahuan dan keahlian dari peserta didik baik, yang kedua yaitu koheren peserta didik dapat dikatakan mampu menjelaskan pemahaman dari sesuatu objek secara koheren ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengembangkan integrasi reflektif dari pengalaman dan pengetahuan dari peserta didik menurut Wigin 2005 peserta didik mampu menjelaskan hubungan keterakaitan antara suatu hal dengan hal yang lain contohnya peserta didik mampu menjelaskan keterkaikan hubungan antara materi perubahan wujud dengan materi kalor sehingga materi perubahan wujud dengan kalor saling berhubungan mengapa saat contohnya mengapa saat baju basah diletakkan di bawah teriknya teriknya sinar matahari mampu kering dalam menjawab pertanyaan tersebut peserta didik dapat menjelaskan hubungan dari dua materi tersebut berdasarkan apa yang mereka tahu sehingga menjadi penjelasan atau pemaknaan secara utuh baik yang ketiga dapat dibenarkan kriteria dapat dibenarkan menurut Bachman dan Palmer 2010 memiliki arti bahwa penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya penilaian yang dapat dibenarkan adalah proses menyelidiki sejauh mana tujuan penggunaan penilaian penerapan yang sesuai seorang guru IPA dapat menjelaskan secara benar dan baik kepada peserta didik tentang proses penilaian teknik kepada teknik penilaian prosedur dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar dari peserta didik baik kriteria yang keempat yaitu sistematis penilaian dilakukan secara berencana bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan atau sesuai standar penilaian diawali dengan pemetaan identifikasi dan analisis kompetensi dasar atau capaian pembelajaran pada indikator ketercapaian berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut akan dipetakan mengenai teknik penilaian bentuk instrumen dan waktu penilaian yang sesuai dengan kondisi peserta didik contohnya guru IPA melakukan penilaian pada proses pembelajaran di kelas secara terencana seperti melakukan assessment untuk kerja atau portfolio mengandalkan ulangan harian ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan atau ditetapkan baik aspek yang kelima atau yang terakhir yaitu Predictive penilaian dengan kriteria predictive ditujukan untuk mengidentifikasi potensi keberhasilan dan kegagalan dalam perkembangan peserta didik dan memberikan tindak lanjut yang tepat atau treatment untuk merangsang perkembangan peserta didik sehingga mengantisipasi kekurangan yang terjadi contohnya penerapannya guru IPA dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang mendukung hasil belajar peserta didik yang difungsikan sebagai alat penilaian selanjutnya baik demikian pemaparan materi penilaian mampu menjelaskan pada Ades Tending by Design kelompok 1 ada kurang lebihnya kami mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati